Jadi kita punya Tarian Jawa Kontemporer. Tarian Jawa Kontemporer apa itu? Jadi Tarian Jawa Kontemporer ini namanya Tarian Tiga Sri Kandi dan Bang Ceng-Ceng. Yang menarikan siapa Mbak? Yang membawakan adalah perwakilan teman-teman dari pegawai calon staff Bank Indonesia. Yang ini latihannya mereka kilat. Latihannya kilat tapi kita lihat nanti penampilannya. Oke Bapak Ibu dan Hadirin kita sambut. Tiga Sri Kandi dan Bang Ceng-Ceng. Terima kasih. 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 Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk tiga Serikani dan Bang Ceng-Ceng. Ya rekan-rekan PCS ya. PCS, luar biasa. Jadi kalau tarian Jawa itu bukan berarti harus pelan-pelan. Lemah gemulai. Lemah gemulai. Tadi tuh saya di belakang sampai pengen, aduh. Kau ikut goyang ya mas? Pengennya goyang gitu. Semangat ya. Kontemporer soalnya. Kontemporer soalnya. Oke, baik. Masu Ut, malam ini kita akan lihat nih. Sebetulnya Pak Periwarjio mengawali karir di Bank Indonesia sejak tahun 1984. Terus ngapain aja prestasi apa yang sudah pernah dilain? Kita pernah ingin tahu. Dalam waktu yang lama sekali itu apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Periwarjio. Baik, mungkin berikutnya kita saksikan video perjalanan karir dari Bapak Periwarjio. Selama 34 tahun lebih, Bank Indonesia menjadi rumah bagi Periwarjio. Setiap langkah perjalanan karirnya, ia jalani sebagai amanah. Dan bagi Periwarjio, amanah itu harus dijalani dengan dedikasi, integritas, dan penuh pengabdian. Karakter dan filosofi ini begitu terasa bagi orang-orang yang mengenal Peri. Saya mengenal Pak Peri cukup lama ketika kita sama-sama masih sebagai pegawai madia di Bank Indonesia. Dan kemudian bersama-sama mengarungi berbagai tantangan, terutama di pekerjaan biasanya. Pak Peri salah satu kader terbaik di Bank Indonesia. Dan kita selalu diskusi-diskusinya kadang-kadang kalau dengan Pak Peri ini agak berat gitu. Buat saya dia sebetul-betul tipe orang yang memang sebetulnya itu sangat mengayung. Dan pemikirannya jauh melampaui waktunya. Dan saya menilai Pak Peri adalah sosok atau figur yang memiliki kompetensi, integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi terhadap organisasi. Kemudian juga dia amanah, dapat dipercaya, dapat menemang, tanggung jawab sebagai pimpinan. Peri Warjiyo lahir di Sukoharjo pada tanggal 25 Februari 1959. Berasal dari keluarga sederhana, Peri memiliki tekad kuat untuk bisa menghasilkan karya yang terbaik. Ia pun melengkapi dirinya dengan pendidikan ekonomi di Universitas Gajah Mada. Lalu dilanjutkan dengan pendidikan ekonomi moneter dan internasional dari Iowa State University di Amerika Serikat. Saya dengan Pak Peri bersama-sama di program S3 di Iowa State di awal tahun 90-an. Saya tahu persis bahwa penelitian Pak Peri pada saat itu betul-betul tentang hardcore economics, betul-betul ekonomi yang berdasarkan model-model dan metodologi yang canggih pada masa itu. Selama 25 tahun terakhir kami mengenal Pak Peri dan Ibu Ririn, kami selalu berhubungan, sering ketemu setiap tahun dan ada dua hal yang saya kira saya mau share. Yang pertama adalah bahwa Pak Peri itu bicara apa adanya tanpa basa-basi dan oleh sebab itu lebih mudah buat kita karena tidak perlu menerka apa yang dimaksud. Dan yang kedua juga saya kira Pak Peri dan Ibu Ririn tidak banyak berubah selama 25 tahun. Dari dulu sederhana, rendah hati. Bekerja dan juga terus menimba ilmu, itulah suasana di awal karir Peri Warjil. Setelah itu ia mengemban berbagai jabatan strategis, terutama di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter, transformasi organisasi, pendidikan dan riset ke bank sentralan, pengelolaan devisa dan utang luar negeri. Selanjutnya, ia menjadi proyek leader unit khusus program transformasi selama 3 tahun atau UKPT. Dan setelah itu karirnya terus menanjak. Pada tahun 2003, Peri mengemban tugas baru sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi ke Bank Sentralan. Lalu, 2 tahun kemudian, ia diangkat sebagai Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia hingga tahun 2007. Kecemerlangan Peri terbukti dengan terpilihnya ia sebagai Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam Southeast Asia Voting Group selama 2 tahun hingga 2009. Terima kasih telah menonton! 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 Sambutan Bapak Peri Warjo dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Allah yang memang peri itu siapa sih? Asalnya dari mana sih? Orang tuanya siapa sih? Inilah peri Pak Gubernur yang tidak ada apa-apanya. Dan untuk itu yang utama ya Allah, ya Allah, ya Allah. Puji syukur kepadamu, Alhamdulillah, ya Allah. Hanya karenamu, hanya hidayahmu, hanya rahmatmu, dan hanya kasih sayangmu. Dan juga lindanganmu yang mengantarkan saya bersama istri dari desa Ngawak Soekarjo. Meniti sampai di Solo, sampai di Jogja, sampai di Iowa, sampai di Bangdurisa. Dan Alhamdulillah, ya Allah, kau berikan rahmat, kenikmatan yang saya tidak tahu harus membalas seperti apa. Karena hanya engkau yang memang menjadikan saya ini untuk bisa meniti sampai di sini. Dan Alhamdulillah, ya Allah, hanya dengan rahmatmu, dan hidayahmu, dan lindanganmu selama 34 tahun. Saya memenuhi, mencoba untuk memenuhi seluruh amanahmu, ibadahmu, seluruh upaya hidupku memang hanya untukmu, ya Allah, untuk mengabdi kepada Bang Indonesia. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang saya inginkan, hanya semuanya ingin mencurahkan, hanya sebagai ibadahmu, ya Allah. Maafkan saya dan istri, kalau memang selama ini, ya Allah, mungkin meskipun saya sudah jungkir balik, dari pagi sampai malam, sampai kadang lupa istri. Mencoba untuk memenuhi amanahmu, mungkin ada yang kurang, ya Allah, memang itulah umatmu ini yang sangat lemah, yang mencoba untuk mengabdikan. Tapi tetap saja, hambamu ini adalah lemah, maafkan kami, ya Allah, atas kekurangan ini. Dan semoga kau terima seluruh ibadah kami hanya dan untukmu, ya Allah. Demi kemajuan Bang Indonesia, demi kemajuan negara, dan juga demi kemajuan umat manusia. Yang kedua, ya Allah, saya di sini, sambil berdiri di sini, bukan kerja saya, ya Allah, karena semuanya itu hanya yang di depan saya inilah yang memang selama ini selalu membimbing kami, menunjukkan kami, men-support kami, dan membantu kami. Ya Allah, di depan saya ada Bopo Agustiwi Marto Waddoyo bersama ibu yang selama lima tahun, Bapak, you are my hero, you are my superior, you are my mentor, you are my guru, you are my father. Thank you, Bapak. Saya sudah berkali-kali mengatakan terima kasih, tapi saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan terima kasih, we all do my heart, kepada Bapak. Begitu banyak guru-guru yang saya yang sudah pelajari, saya sering mengatakan, Dari Pak Adria Osmoni, Pak Sudrajat, Pak Budiono, Pak Darmin, seluruh pemimpin-mimpin ada yang di Bank Indonesia. It's everyone of them, I'm my teacher, it's everyone of them, my hero, it's everyone of them, my guru, my bapak, my brother. Dan untuk itu, kepada Pak Gubernur yang betul-betul sudah banyak mendidik saya, melengkapi, menempa, dan memperkuat kepemimpinan saya, sehingga saya bisa ber di sini. Tentu saja kepada Ibu. Demikian juga kepada Pak Mirsa, Pak Erwin, Bumaya, Pak Sugeng yang selalu juga kita terus berdiskusi sebagai tim memimpin Bank Indonesia ini, Untuk semuanya, untuk kemajuan Bank Indonesia. Yang ketiga, tentu saja terima kasih kepada kawan-kawan semua. Saya selalu lupa, selalu saya menyebutnya bukan kawan, adalah para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat saya yang dulu pernah bersama saya dari kecil di Bank Indonesia, meniti dari bawah sampai ke atas. Juga sahabat-sahabat saya yang kemudian juga sampai ikut juga memimpin Bank Indonesia. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, kalau saya sebutkan mungkin sampai pagi. Terus terang, terima kasih ya kepada kawan-kawan semua yang selalu mendampingi, men-support, dan mendukung apa-apa yang kita lakukan. Termasuk juga yang di lantai dua, jadi uang press room dan seluruh pegawai Bank Indonesia yang selama ini selalu mendukung saya. Termasuk juga sekretaris saya, pembantu saya, staff saya yang semuanya mendukung saya. Perry tidak ada apa-apanya, Perry hanya orang seorang desa, orang desa yang memang mencoba mengerjakan apa yang terbaik di depannya, dan hanya untuk Allah dan itulah saya bisa disini hanya karena Anda-Anda semua. Yang keempat, terima kasih ya, the wind's beneath my wing. Angin yang selalu mendorong kelepak dari sayap-sayap saya, waktu saya nungsep selalu didorong sampai ke atas. Kalau sampai saya terlalu tinggi, terbangnya ditarik ke bawah. Angin itu yang tidak bisa saya ajak bicara mengenai Bank Sentra, tapi selalu setia di samping saya. Saat menemukan saya di desa, di pinggir jalan, dengan baju coklat dan celana coklat satu-satunya, dengan sepatu-satunya yang memang harus saya tali karena lepas, sampai kemudian ke Jakarta mendampingi saya, kemudian sampai juga pernah seringkali menunggui saya sampai jam 3 pagi, tapi waktu saya datang tidak menyapa, malah dimarahi. Adalah the wind beneath my wing, yang membuat saya selalu fly. Kalau jatuh fly, kalau terlalu di atas, terlalu ditarik. Yang setiap malam selalu tidak lepas dari tahajudnya, mendoakannya, menjikirkannya, setiap Senin dan Kamis selalu puasa demi saya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, inilah beri, terima kasih kepada kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah selama ini membuat hidup kayak begitu nyaman, begitu banyak yang dilakukan. Mohon maaf ya Allah, kalau saya masih kurang, mohon maaf Pak Gubernur, kawan-kawan semuanya, kalau saya masih kurang, terutama kalau saya sering galak, sering marah, saya selalu mengatakan karena galak bukan karena masalah orangnya, karena memang selalu saya galak karena masalah pekerjaan, karena saya takut kalau saya tidak galak, pekerjaannya salah, saya tidak bisa menjalankan amanah dari Allah dan itu menjadi suatu tanggungan saya. Mohon maaf kalau itu semuanya, kalau kawan-kawan selalu merasakan itu, I do not have any feeling at all di dalam hati saya. Hati saya selalu bersih, kalau saya marah itu hanya karena memang saya betul-betul ingin menjalankan amanah itu dengan baik. Dan semuanya Alhamdulillah yang pernah bekerja dengan saya, yang pernah kemudian sama-sama kita berjuang, dan Alhamdulillah hampir semua adalah di ruangan ini. Memang Pak Rudi tadi juga ada benarnya gitu lah, suatu pemimpin memang ada suatu kecerdasan intelektual dan spiritual, mungkin ada sebagian luck, tapi I do not believe in luck, I believe in takdir dan rahmat dari Allah. Tapi ciri pemimpin adalah kalau memang saya mencoba menciptakan pemimpin-pemimpin baru di Bank Indonesia, dan Alhamdulillah mungkin hanya saya juga memberikan partisipasi yang sangat sedikit bagi kawan-kawan semua yang bisa menjadi pemimpin-pemimpin Bank Indonesia. Marilah kita terus perbaiki Bank Indonesia dan tentu saja tidak hanya untuk kejayaan Bank Indonesia, tapi juga untuk negara dan memang untuk umat dan semuanya memang kita ibadahkan hanya dan untuk Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, rahmat dari kami semua dan tentu saja majukanlah kami semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu mohon kira-kira memberikan tepuk tangan sekali lagi yang muria untuk Bapak Peri Warjo beserta Ibu. Ud, kalau Pak Peri sudah 34 tahun berkarya di Bank Indonesia, perjalanan kiprah Bank Indonesia itu sudah jauh lebih panjang. Luar biasa. Sebagai otoritas moneter tentunya, Bank Indonesia selalu hadir berupaya memberikan makna di setiap kehadiran Bank Indonesia. Iya, luar biasa. Mungkin untuk menggambarkan hal itu, kita ada penampilan. Penampilannya adalah ketoprak. Wah, ini ada ciri khasnya nih. Ketoprak dari teman-teman pegawai Bank Indonesia. Ini sekali lagi produk lokal, tepuk tangan. Apa nih tema ini? Kita gak pakai produk impor, kita pakai produk lokal. Produk lokal semua ya, oke. Judulnya adalah Bumi Gemah Ripa Lojinawi. Ya, kita sambut bersama ketoprak Bank Indonesia. Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Kau membuat dirimu akan selalu memujammu Di setiap langkahku Ku kan selalu memikirkan dirimu Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu Janganlah kau tinggalkan diriku Tak akan mampu menghadapi semua Hanya bersamamu Ku akan bisa Kau adalah daraku Kau adalah jatungku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh sayangku kau begitu Sayangku kau begitu Sayangku kau begitu Jatuhku Sempurna Sempurna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Teruk, kita kesini mau apa sih? Loh, Kang Gareng gak tau Kang Gareng, kita ini kesini diundang Kanjeng Sinowon toh Oh, diundang untuk apa ya? Kok aku lali? Kita diundang rapor oleh Kanjeng Sinowon Oh, alah gitu ya? Cantik Ingin rasa hati berbisik Untuk melepas keresahan dirimu Oh, cantik Ho, ho, ho Halo Yuk, mau kemana nih? Mau datang ke undangan, Kang Petro Padahal kita mau EKB lho Hah? Apa itu EKB? Itu lho, Arisan, emban kelas berat EKB toh Laiki, kalian podongumpul disini lagi ngapain? Lah sama, kita juga diundang Kanjeng Sinowon Aduh, maafkan Nuun Pak Kapunten Kanjeng Ratu Oh, gimana sih sampean toh? Kanjeng Ratu kok kostumnya ramah dapur Iya, maaf Aku dikejar-kejar penagih hutang, Kang Petro Lah, sampean hutang kemana? Bukan ke bank toh? Bukan, Kang Keren tenir Soalnya aku kepepet butuh uang cepet Tanamanku keburu mati Kalo gak dibeliin pupuk segera Nah, minjem bu jangan sama rentenir Ke bank aja yang aman Bunganya juga terjangkau Aku saja punya KPR Minta pinjaman sama bank Aku juga punya kadit mobil Minta pinjaman juga sama bank Wele, bisa nyetir toh Mbak Yu? Eh, enggak sih Buat gaya-gayaan aja Biar keren gitu Lah, kalo kamu punya kredit juga? Wah, belum tau dia Nyoh, aku punya kartu kredit Uh, hebat tenan Mbak Limporiki Tapi, semua tak bayar angsurannya toh Gak dikejar-kejar bayar seperti si Mbak ini Pastinya Tuh, lihat Mereka semua para Mbak saja sudah melekbang Tidak sulit lho Mbak Tapi, aku gak punya tanah buat jaminan, Kang Aku juga gak punya oret-oret soal duit gitu lho Laporan keuangan maksudnya Nah, iyo-iyo, beneriku Kang Bertani itu juga pengusaha lho Harus belajar Jangan mau cuma mengerti menanam, memupuk saja Bisa juga minta dibantu Kan sekarang banyak pelatihan dari kerajaan Koyo klaster itu lho Aduh-duh-duh-duh Yang lagi hutang datang Namaku bento Rumah real estate Mobilku banyak Harta berimba Orang memanggilku Boss eksekutif Kok-kok pepan atas Atas galanya AC Weh, pamer duit kok dijembreng-jembreng Hati-hati Kejahatan terjadi bukan karena ulah pelakunya Tapi karena ada yang mancing-mancing Was padalah Was padalah Weh, duitnya banyak banget mas Jadi pengen saya kerja kayak sampean Hush Tak boleh itu Kamu ini sebagai abdi kerajaan Punya yang namanya kode etik Dilarang menjadi rentenir Teruk-teruk Yaudah kalau gak mau Bye Swombong banget sih Baru punya uang segitu aja pamer Jamret Kang tolong kang Kejar jamret ya kang Bener kan mas Mengundang kejahatan Zaman sekarang masih pakai tunai Transfer dong Aduh jamretnya gak ketangkap mas Aduh Uangku Uangku Ah Bergaul sama kang garing dan kang petruk Baru sebentar saja Udah banyak masalah Pusing aku kang Hush Kamu nih Jangan cuma masalah saja yang dilihat Cari solusi Biar masalah bisa teratasi The bottlenecking gitu Halo Anak-anakku Apa kabar kalian Hai Papa Semar Gabar sangat baik Tapi membingungkan loh Papa Loh kok bingung Lah ini Para mban ini juga ngumpul disini Injir Romo Semar Loh ini kok semua pada bingung Emang ada apa toh Ada masalah Romo Masalahmu apa toh trok Duit lagi Kok tau toh moh Tapi yang sekarang bukan masalah duit moh Tapi masalah kerja moh Memang kamu gak kerja ya trok Gini moh Kang petruk itu gengsian moh Maunya kerja enak Banyak duit Gak kayak saya Kerja yang penting Halalan toiban Lumayan gajinya bisa untuk makan bakso Lima kali moh Gini loh Romo Semar Ini semua pada punya masalah Kang petruk itu mau cari kerja Lalu tadi ada si mbak ini Dia dikejar-kejar rentenir Eh terus tadi si rentenirnya Dijambret duitnya Disini macem-macem moh Masalahnya Betul moh Yang ada disini Semua punya masalah Lah Kamu kan sudah kerja torenk Kamu punya masalah apa Bukan aku moh Tapi mereka ini loh Nah ini Romo habis meeting dengan kerajaan Apa hasilnya Kami kan pengen tau juga Begini ya Nah anakku ya Coba Pada duduk semua Dengerin Apa yang mau Romo katakan Nah Kerajaan kita Sudah terus Bekerja Menjaga Kondisi ekonomi Didukung stimulus Didukung stimulus fiskal Kinerja ekspor Serta investasi Buktinya Pertumbuhan ekonomi Membaik Dan inflasi Terkendali Makanya Kestabilan ekonomi Dan keuangan kerajaan Juga perlu dijaga ya moh Betul Terawanganmu Robas Tenan Tak contohnya ya Nilai uang kita Stabil Pundi-pundi kerajaan Melimpah Cukup untuk belanja Puluhan tahun Pokoknya Urusan ekonomi Lancar Terjamin Aman Rakyat Sentosa Wow Jadi semua kebijakan Harus nyambung ya moh Aku ngerti nih moh Apa kuih Mix 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 Kauwi mix ya moh Wow Dojo banter banter Wes banter Salah Meneh Dudukung Kuih jenengi Policy mix Lah Kalo mba nimpor Begini makin banyak Apa gak ngeganggu Nilai uang kita moh Aku ngeganggu Piye toh truk Wong aku digaji rupiah kok Suwer Tek kewer kewer E se 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 Mba nimpor ini Suak lola Apa Outsource yo Pengadaannya harus Sesuai MLB Ilo ya Tenang Tenang Ketentuan Wes ngakar Di kerajaan kita ini Dan terus Dilestarikan Wong Bayar gaji Mba nimpor pun Pakai rupiah kok By the way Kamu Diimpor dari mana Tondok bule Dari Perancis mo Perempatan ciaomis Wah Pasti mau ngeceh iki Saya iki asli Kerajaan sini kok mo Cuma dulu Kebanyakan main layangan Hahaha Hahaha Bayar 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 duitnya Bayar duitnya Sekarang juga Bayar 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 duitnya Bayar duitnya Sekarang juga What's up bro Kenapa gue gak diajak ikutan bro Itu teman-teman kamu togong Katanya kondisi kerajaan membaik Aman dan sentosa Kok ini masih ada yang demo toyo Sabar, sabar Onopo iki Weh seminggu mo Bola balik tak cek di aplikasi delman online Hasil delman ku belum masuk-masuk ke uang elektronik Pie iki Onopo iki Mesti sistem pembayaran kerajaan kita raperet Lah ini gimana toro mo Nah belum tentu ini masalah sistem pembayarannya Kalian sudah ngomong sama bos delman online belum? Sampun mo Tapi cuma ke HP mo Sabar, sabar Kita tunggu si Nuwon mau datang Sampun mo Ada apa ini? Ganggu saya lagi chatting aja Eh, kita selfie dulu deh Mumpung lagi banyak orang nih Hoho, kanjeng raja ini kekinian cebule Begini kanjeng sinuun Mereka itu menuntut hasil delman online Yang belum masuk ke uang elektronik mereka Apa betul begitu? Betul Tugas kerajaan itu melindungi konsumen Kalau begitu, peluhannya laporkan kerapat dewan-dewa Pati, siapkan M02 Siap Sendiku daun kanjeng sinuun Nah, semua bisa dicarikan solusinya kan Mohon, arahannya lebih lanjut sinuun Begini Manusia hidup itu selalu punya tantangan Tidak ada yang lancar jaya seperti nama bis Oleh karena itu Kita perlu memperkuat kerajaan kita Agar siap menghadapi kondisi apapun Termasuk dalam menghadapi Kebijakan dari kerajaan-kerajaan lainnya Saya sudah lama gak kerja Mau jadi TKI aja deh Loh, kamu gak usah jadi TKI Kerja disini aja toh Manfaatin teknologi kayak anak-anak jaman now Loh, cerikis Ngomong dewe Tapi betul itu Tantangan era kekinian itu Gimana kita memanfaatkan teknologi Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan Lah, caranya bagaimana kanjeng sinuun Nah, disini Patih sudah menyusun rencana kerja Sesuai visi-visi kerajaan kita Untuk menjadi kerajaan Yang kredibel dan terbaik di regional Apa? Kredibel? Kus! Kredibel? Kalau sinuun-sinuun diko Jangan dipotong lho Wis! Pokok eh Don't be afraid Tantangan ke depan memang berat Tapi Kerajaan kita berhasil kuat menghadapinya Tepuk tangannya mana? Juga untuk koordinasi yang baik selama ini Kita sudah membuktikan Institutional Leadership Dan kerjasama Dengan kerajaan-kerajaan lain Itulah kunci suksesnya Kerjasama Mudeng orang kue truk Masih bingung kang gareng Loh, bingung apa tuh truk? Ya bingung Mau kerjasama tau kang gareng Kerja sama siapa? Kalau gitu sih MLDL Masalah lho Derita lho Kasian deh lho Hush, motong aja Ngapun ten sinuun Monggo Dilanjut Kita punya banyak pekerjaan besar Kita harus memastikan Rakyat di perbatasan semuanya Menggunakan rupiah Kita jaga kedalautan rupiah Bangun Pusat pengelolaan uang di timur dan barat kerajaan Mereka Nah, teknologi untuk pembayaran juga sudah banyak sinuun Ekonomi digital semakin maju Oleh karena itu Kita jangan sampai ketinggalan teknologi Makanya kita bangun Bima Sakti Oh alah Kita mau mengangkasa toh Eh, itu proyek integrasi data dan informasi di kerajaan toh le Supaya tidak ceplak Ceplok Sistemnya terpisah-pisah Dua ceplok digabung Weh, enak mo Jadi mata sapi Weh, mo Jadi lapar aku Nanti kita lanjutkan dengan makan-makan, gong Kalau semua proyek besarnya sudah implementasi ya Puasa dulu, gong Sampai nanti makan-makannya terimplementasi Eh, terrealisasi Betul Supaya kerajaan kuat, sehat, walafiat Tukang Serius Ojo bercanda terus Biar sehat walafiat Seperti pagong ini loh Weh, yo rakyatku Tetap ngelakoni nilai-nilai strategis Dan hidup rukun Insya Allah Tetap credible dan terbaik di regional Amin Kau bisa patahkan kakiku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa melumpuhkan tanganku Tapi tidak mimpi-mimpiku Kau bisa merebut senyumku Tapi sungguh tak akan lama Kau bisa mimpi-mimpiku Kau bisa merobek hatiku Tapi aku tahu obatnya Manusia manusia kuat Itu kita Jawa jiwa jiwa yang kuat Itu kita Itu kita manusia manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita kau bisa patahkan tanganku, patah tanganku rebut senyumku. Hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Satu, dua... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu teman-teman dari DKIM, DIN, DEX, DPPK, BINS, DPD, UKPTI, dan DMST. Iya, tepuk tangan buat teman-teman. Itu gak gampang loh. Iya. Bagaimana mengabungkan kerajaan dengan perekonomian yang tadi disebutkan itu. Wah itu berat itu. Iya, dan tetap menjadi terbaik. Tapi ini sebenarnya kerajaan tercanggih di dunia. Karena bahkan pengemudi Delman pun harus memakai helm. Helm. Jadi tadi persembahan dari perwakilan-perwakilan pegawai di bawah Satuan Kerja Koordinasi Pak Peri ya. Kita juga akan sama-sama lihat. Mungkin sedikit satu dua testimoni dari pemimpin-pemimpin Satuan Kerja yang berada di bawah Koordinasi Pak Peri Wajio. Kita saksikan berikut ini. Selamat malam Pak Peri. Seperti biasa, tiga hal. Pak Peri yang saya kenal pertama adalah pemimpin yang disisif. Arahannya selalu jelas, sistematis, dan terukur. Selalu menyenangkan bertemu dengan Pak Peri. Walaupun kadang-kadang memang tegang juga. Dan yang kedua, annual meeting IMF Bank tinggal 190 hari lagi. Dan Pak Peri selalu memberikan arahan-arahan yang clear dan jelas tentang persiapan annual meeting dan juga voyage to Indonesia. Kata Pak Peri, persiapan ini seperti mempersiapkan pernikahan Anda. Kita harus mempersiapkannya secara lebih detail dan terukur. Dan yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak. Kami sangat menikmati setiap kali berinteraksi dengan Bapak untuk belajar hal yang baik. Bapak adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Terima kasih Pak Peri. Terima kasih. Kami sangat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. In, besok kita dapat waktu untuk presentasi ke Pak Perry, ya? Tapi enggak, bahannya itu harus dimulai dari framework yang sudah disetujui, kemudian harus concise, kemudian harus juga sistematis dan jelas arahan yang diminta. Baik Pak, kami sudah siapkan Pak materinya, itu ada sekitar 300 halaman Pak, itu semuanya diambil dari teori, landasan teori, ada juga dari literatur yang terutur yang kita baca Pak. Iya, enggak apa-apa, tapi jangan muter-muter, nanti kita dikeramas sama beliau. Baik Pak, kami siapkan Pak materinya, tapi kalau dikeramas Pak, saya sudah siap Pak dengan sampo-nya Pak, tapi Pak apa yang mau dikeramas Pak, udah licin begini Pak. Pak itu... Pak itu... PIN! PINTER ORANGNYA! E! Emang pinter orangnya? R! R! REALLY, PINTER ORANGNYA! R! REALLY, REALLY, PINTER ORANGNYA! Y! Ya Allah, pinter banget orangnya. Sekarang sebentar, yang kreatif dong, masa aja pinter bukan aja. Coba, yang katif. Pak Perry itu... Pinter orangnya. Enerjik daya bicaranya. Rasional alur pikirnya. Robas penelitiannya. Yahut topik pengajarannya. Yaaay! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dibawah bimbingan Pak Perry, kami sering mendapatkan pencerahan ilmu yang bermanfaat. Dalam bentuk framework dan konteks kekinian ekonomi syariah. dan juga menjawab tantangan pembangunan Indonesia. Semoga kami dapat mengikuti keteladanan Pak Perry. Terima kasih Pak Perry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Perry. Terima kasih Pak Perry. Terima kasih Pak Perry. Yaaay! 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 Yang kedua, bunga kamboja putih berseri. Putihnya melur di ujung gahan. Atas arahan dan dindingan yang diberi. Kudi syukur dan terima kasih kami ucapkan. Yaaay! Yang ketiga atau terakhir Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang man Video ini memang gak panjang Tapi semoga berkesan di hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Udah hati kita menumpang man Durung putih terbang di awan Bang jauh di pepohonan Terima kasih kami ucapkan Untuk Pak Ferit yang kami banggakan Beli beras, nasi ditanam Nasi disaji dalam kuali Arahan dan teladan Bapak Kami ingat sampai nanti Mantap Eh penampang Bungang mawar, harum baunya Indah dipandang, senangkan jiwa Teriring doa dari kami semua Semoga Bapak sehat dan bahas Amin Berhatiin penonton Yang terakhir ya Yang terakhir Siap-siap Oke-oke-oke Kopi di giling Menjadi bubuk Setelah Kopi pahit Jangan dikul Biarpun Bapak nanti makin sibuk Tetap jangan lupa tersenyum Mile Biarkan di Pak Perry Mau tahu apa kata Dinter tentang Pak Perry? Apa menurut kalian? Key message Kepduanya mana? Dinter banget Semua pasti diasbikan Moneter banget Polisinya Inspiring Harus sistematis Remboknya gimana? If you want to run faster You have to practice daily Terima kasih Pak Peri si Juara Moneter Sampai kita bertemu kembali Iya luar biasa Testimoninya beragam Saya mau komen sedikit soal testimoni Yang pertama tadi saya melihat Saya agak ragu dengan Bins Karena terkesan tidak kreatif di awal Hanya pintar-pintar Tapi ternyata luar biasa Ternyata luar biasa ya Di akhir diganti langsung Statement kedua Jadi ada dua satker yang basicnya Memberikan pantun DPD dan DMST Kalau DMST ceria sekali DPD tadi barusan Ketika ada pantun Saya gak tau apakah pulangnya kemalaman Atau bagaimana gitu Sampai di akhir cuman Endingnya gak jelas ya Endingnya gak jelas Tapi gak apa-apa Mbak Indri Itu merupakan persembahan yang luar biasa Testimoni yang luar biasa Dari satker-satker Yang berada di bawah Pak Peri Warjo Jadi keren banget Keren menggambarkan sosok Pak Peri Sebagai seorang pemimpin Sahabat dan mentor Tentunya yang luar biasa Dangan puas dulu Sesaat lagi Nih pimpinan satuan kerja Yang di bawah koordinasi Pak Peri Akan menyumbangkan suara umat Wah luar biasa Penasaran dong Ini kita todong aja langsung Iya harus ditodong Oke kita sudah penasaran Seperti apa penampilan mereka ya Boleh dipanggilkan Mbak Indri Dan untuk itu mohon berkenan Ibu Diyah Nastiti Ibu Aida S. Budiman Bapak Peter Jacob Bapak Solikin M. Juhro Bapak Haryadi Ramlan Bapak Anwar Basori Bapak Hari Murti Dan Ibu Elizabeth Sukawati Serta Bapak Nanang Hindarsyah Dan Bapak Firman Mohtar Untuk menyumbangkan suara emasnya Kami persilahkan ke depan The Voice of Bank Indonesia Bapak Bapak Ayo dulu Ayo dulu Muzik 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 Latihannya tadi suri Pak Muzik Bagaikan langit berpelangi Terlukis wajah dalam mimpi Tertegun ku dibuai Dibuai dalam kenangan dan senyuman Yang takkan terlupakan Bukirkah terlupakan Bukirkah tercipta kembali Malam yang penuh keindahan Bukirkah terlupakan Yang takkan terlupakan Yang takkan terlupakan Tanpa senyuman dan senyuman Tanpa senyuman Tanpa senyuman Yang takkan terlupakan Yang takkan terlupakan Yang takkan terlupakan Melody Melody Nampak ku cinta Tanpa senyuman Tanpa senyuman Tanpa senyuman Tanpa senyuman Ada lagi melunyi Ada lagi melunyi Lagu ini sebetulnya buat siapa? Kita selama ini menebak-nebak ya mas ya Lagu ini sangat indah Sangat luar biasa Ya mas Tapi karena baru belajar Jadi saya ngerpek juga ya pak ya Ya bu It must have been told That is my shadow Never had sunlight on your face You were content to let me sigh That's your way You always want a step behind So I was the one with all my glory With all the glory Well you were the one with all the strength With all, with all the strength Beautiful face without a name For so long Beautiful smile to hide the pain Did you ever know that you're my hero? Everything I would like to be I can't fly higher than a leader Because you are the one with all my wings Because you are the one with all my wings I want you to know I want you to know I know the truth Yes I know it I would be nothing without you Never know you're my hero You're my hero You're everything I wish I could be I can't be I can't be I can't be anything without you I can't fly higher than an eagle I can't fly higher than an eagle I can't fly higher than an eagle You are the one with all my wings I can't fly higher than an eagle Because you are the wind within my wings Because you are the wind within my wings You are the wind within my wings You are the wind within my wings Luar biasa berikan tepuk tangan yang meriah Untuk The Voice of Indonesia Wow luar biasa sekali Keren banget ya Keren banget Saya sampai merinding Wow picelah saya Padahal kita tahu Baru tadi siang Dan tadi siang itu pun Sempat ada perdebatan antara siapa yang nyanyi pertama Suara satu suara dua suara tiga Jadi perdebatan cukup sengit gitu Walaupun akhirnya Bu Diana Siti bisa menyelesaikan ya Oh iya Luar biasa Perdebatan siang tadi bener-bener Memakan waktu dua setengah jam untuk berdebat saja Menentukan urutan siapa yang akan nyanyi ya pertama Luar biasa Ditinggal kesibukan yang luar biasa Tetap bisa menyumbangkan kontribusi yang luar biasa Dan penampilan yang luar biasa tentunya Ya Dan sesaat lagi Kita akan berikan kesempatan kepada Yang terhormat Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Dewi Matawardoyo Untuk menyampaikan Samputannya Pak Gubernur kalian silakan Bismillahirrahmanirrahim Yang kami hormati Yang kami hormati Pak Periwarjio Bersama dengan Ibu Ririn Yang kami hormati Dibuti Gubernur Senior Pak Mirsa Aditya Swara Berserta Ibu Pak Erwin Rianto Pak Sugeng Ibu Maya Berserta Ibu dan Bapak Asisten Governors Dibuti Gubernur terpilih Ini Pak Dodi Budi Waluyo Berserta Ibu Seluruh Pimpinan Satuan Kerja Dilingkungan Bank Indonesia Baik di pusat Maupun di daerah Bapak Ibu Keluarga Besar Bank Indonesia Yang hadir Yang langsung Di lantai ini Maupun Yang ada Mengikuti Melalui Di lantai Satu Yang Sama-sama Kami cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Dan selamat malam Ibu Bapak Sudah-sudah sekalian Pada malam hari ini Kita bersama Hadir Dalam acara ini Yang khusus Kita dedikasikan Untuk Pak Peri Warjio Karena Pak Peri Warjio Dalam kesempatan Malam hari ini Secara khusus Kita Hadirkan Kita ingin Memperlihatkan Kepada Pak Peri Warjio Rasa bangga Rasa Sayang kita Kepada Pak Peri Warjio Yang sudah Bergabung Di Bank Indonesia Sejak tahun 1984 Sampai dengan sekarang Lebih dari 34 tahun Beliau Menjajaki Mengikuti Jatuh karir Di Bank Indonesia Mulai Sebagai assistant manager Terus Dan mengikuti Karir Di Bank Indonesia Sampai Lebih dari 34 tahun Sampai Menjadi Assistant Governor Sampai menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia Dan Kita sama-sama Mengikuti Mengetahui Bahwa Pak Peri Akan Menyelesaikan tugas Sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia Di tanggal 15 April 2018 Pak Peri Warjio yang kami hormati Ibu Ririn Yang juga hadir Mendampingi Pak Peri Warjio Pada malam hari ini Kami Atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia Dan atas nama seluruh jajaran Bank Indonesia Ingin secara khusus menyampaikan Rasa terima kasih Rasa bangga Rasa besar hati Bahwa kita semua Bersama dengan Pak Peri Dan kita melihat Bagaimana kontribusi Daripada Pak Peri Selama ini Kepada Bank Indonesia Kepada negara Indonesia tercinta Dan itu diberikan Dengan penuh Ketulusan Penuh dedikasi Kita mengetahui Bahwa Pak Peri Adalah seorang Yang betul-betul Amanah Dalam Menjalankan Semua Tugas Yang di Embannya Dan Pak Peri Kami ingin Menyampaikan Rasa bangga Rasa Besar hati Rasa Betul-betul Suatu 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 Kehormatan Bahwa Bank Indonesia Memiliki seorang putra terbaik Seperti Pak Peri Warjo Ya Pak Peri Warjo Kalau tadi kita ikuti Bagaimana Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini Bagaimana mereka Menyampaikan testimoni Bagaimana mereka Membawakan Lagu Ataupun Kegiatan Acara Pada malam hari ini Semua Pak Peri Warjo Dan Ibu Ririn Bisa lihat Betapa Bank Indonesia Sayang Dengan Pak Peri Jadi Pak Peri Kami dalam kesempatan ini Ingin menyampaikan Terima kasih Rasa besar hati Rasa bangga Dengan Pak Peri Yang selama ini Telah Tumbuh Membesarkan Bank Indonesia Menjadi Satu institusi yang terhormat Seperti sekarang ini Pak Peri Warjo Kita semua bersyukur Bahwa Pak Peri Warjo Akan mengakhiri tugas di Bank Indonesia Sebagai DBT Gubernur Dan Insya Allah nanti Tanggal 23 Mei 2018 Pak Peri Warjo Akan kembali Sebagai Gubernur Bank Indonesia Ya Jadi Ini adalah satu Kuatu kebanggaan Suatu Rasa syukur Dari institusi Bank Indonesia Bahwa seorang putra terbaik Yang telah mengantar Bank Indonesia Selama 34 tahun Ikut dengan segala Suka dan duka dari Bank Indonesia Memajukan Bank Indonesia Dan nanti akan kembali Ke Bank Indonesia Sebagai Gubernur Bank Indonesia Untuk periode 2018-2023 Pak Peri Kami ingin menyampaikan Terima kasih Rasa bangga kami Dan juga Tentu Berharap Bahwa Pak Peri selalu Dalam keadaan kesehatan Selalu Selalu dalam perlindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Apa yang selama ini Telah Diberikan Kekuatan kepada Pak Peri Dapat Diteruskan Untuk membawa Bank Indonesia Menjadi lebih maju lagi ke depan Pak Peri Warjo Terima kasih Hal ini yang kami ingin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Gubernur mohon berkenan Untuk tetap di tempat Pak Dan Pada Kesempatan yang berbahagia ini Gubernur Bank Indonesia Akan menyampaikan Najin teramata kepada Bapak Peri Warjo Untuk itu mohon berkenan Pak Peri untuk dapat naik ke atas panggung Kami mohon Pak Peri juga Untuk bisa mendekat Untuk mendekat Ke tempat pemberian cendera mata Ya Mungkin kita bisa hitung Sama-sama Sama-sama ya Dalam tiga hitungan ya Dalam tiga hitungan Satu Dua Tiga Wow luar biasa Kami mohon Bapak Gubernur dan Pak Peri Untuk dapat berfoto bersama Di depan cendera mata Ya kami mohon untuk diabadikan Dapat diabadikan Oke Baik Kami mohon Pak Gubernur Beserta Pak Peri Untuk bisa ke tengah Dan kami juga mengundang Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur Beserta pasangan Untuk dapat maju ke depan Untuk berfoto bersama Sekali lagi kami mohon berkenan Seluruh anggota Dewan Gubernur Beserta pasangan Untuk dapat naik ke atas panggung Berfoto bersama Gubernur Bank Indonesia Dan Bapak Peri Warjo Ini kita lihat bersama Mas Ud Cendera mata yang diberikan oleh Pak Gubernur Ya Tentunya memberikan makna tersendiri ya Betul Sesuatu yang memiliki makna yang sangat tinggi yang sangat besar Ya Betapa mengingatkan waktu Waktu Baik Berikutnya kami juga mengundang Bapak Ibu Kepala Departemen Bank Indonesia Untuk dapat juga maju ke depan Bertul Sesuatu yang merupakan Kepala Departemen Bank Indonesia Tepang Tepang yang Tepang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih Bapak dan Ibu.